Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi di Cahaya Pagi Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk ayu Masya Allah, ibu-ibu yang pada pake kerudung kuning dari mana sih? Dari kemarian umum, selamat datang, bintang, bintang, bintang Waduh, ini kayaknya di rumah, ini gara-gara pagi-pagi subuh-subuh kurang kompak Coba ditanya sekali lagi, dari mana? Umus soliha pinang ranti Umus soliha pinang ranti, Masya Allah Ibu ngantuk gak bu, tadi udah cerita jam 3 pagi udah nyayur dulu Luar biasa loh, nyapin makanan dulu Mentang-mentang datang kesini subuh ya, tapi Alhamdulillah berarti urusan rumah udah beres ya semuanya ya? Beres, emang gitu kalo ibu-ibu nih? Pokoknya kalo pergi-pergi, biasanya udah nyiapin Umah Eh iya, hari ini beda nih Karena hari ini baru sama Umah Oke, sederhana Dewi Assalamualaikum, ibu-ibu semua Assalamualaikum Mau nyapa dulu yang di rumah? Assalamualaikum Yang ada di rumah yang nonton cahaya pagi Ini masih sepet-sepet nih matanya nih Masya Allah, tapi Umah, Umah, liat deh yang di ujung Iya ibu, kece banget pagi-pagi Mohon maaf, ibu kenapa pake kacamata? Ini kan di studio Biar gaul dong setajak, Kak Redi Biar kayak anak-anak cemen sekarang Masya Allah Kan saya gak mau kalah sama anak saya Oke, ini gaulnya dimana, emang gaulnya dimana? Aduh, kacamata saya keren banget kan? Iya, iya, iya Masya Allah Masya Allah Ini subuh masih gelap Iya, itu dia Tapi udah pake kacamata Betul Ini nih, katanya biar gaul Jadi kayak inget sama Gimana nih Umah Kalau misalnya kita ngebahas tema kita hari ini Umah Jadi tema kita nih hari ini Pergaulanmu menentukan surgamu Nah, kira-kira itu gimana sih Umah? Silahkan Umah Sebelum saya mulai, ibu-ibu semua Ibu-ibu sepakat gak pergaulanmu menentukan surgamu? Sepakat ya Pergaulanmu menentukan berakamu Sepakat ya ibu? Sepakat Salah satu tanda ibu sepakat Makanya ibu menyekolahkan anak-anak di sekolah yang baik kan? Di sini banyak nih Menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren Atau ke sekolah agama Kan memang karena ibu-ibu ingin anak-anak ibu mendapatkan lingkungan yang baik Lingkungan yang salih Lingkungan yang sejak dini membentuk dia menjadi anak yang paham akan agamanya Betul kan ibu? Betul Nah, hari ini kan kita bahas Mari kita simak dulu surah Az-Zukhruf ayat ke-67 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah Al-akhillau yawma izin ba'duhum liba'din aduhun illa al-muttaqin Al-akhillau yawma izin Apa artinya? Ibu-ibu yang dirumati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pemirsa yang ada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Teman-teman karib pada hari itu Pada hari kiamat Saling bermusuhan satu sama lain Kecuali mereka yang bertakwah Jadi disini Dalam ayat ini Kita sama-sama kembali Mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk bersahabatnya Dengan orang-orang yang salih Bersahabatnya dengan orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita simak lagi Dalam hadith Rasulullah s.a.w.a. Bagaimana beliau mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam memilih teman Kenapa? Karena teman-teman itulah yang akan mempengaruhi diri kita Apa kata Rasulullah s.a.w. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mu'min Dan janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwah Apa maksudnya? Apa maksudnya Rasulullah s.a.w. mengingatkan kepada kita Untuk senantiasa bergaulnya hanya kepada orang-orang mu'min Maksudnya apa? Apakah kita gak boleh bergaul dengan orang-orang selain Islam? Boleh gak Bu? Boleh! Jangan sampai salah sangka Jangan sampai kita merasa bahwa Oh kita gak boleh nih bergaul sama orang yang berbeda Bukan begitu Di Indonesia ini agama lain banyak Dan kita hidup bersama-sama Secara rukun Mereka saudara-saudara kita sebangsa setanah air Begitu pula Rasulullah s.a.w.a.w. Ketika beliau berada di Madinah Pertama kali Rasulullah pindah ke kota Yatrib atau kota Madinah Ada namanya piaga Madinah Kenapa? Piaga Madinah itu berisi agar orang Islam, orang non-Islam Bisa hidup secara baik secara rukun di tanah Madinah Maksud dari hadith bahwa kita berteman dengan orang-orang mu'min Maksudnya adalah bersahabat erat dengan orang-orang yang soleh Bersahabat erat dengan orang-orang yang ngaji Tapi berteman boleh dengan siapapun Untuk mewarnai Bukan diwarnai Orang-orang lain harus tahu Islam rahmatan di alamin Orang-orang lain melihat Islam itu ada pada diri kita Bukan seberapa banyak bicara-bicara kita Tapi kadang-kadang orang lihat Islam itu dari perbuatan kita Dari perkataan kita Banyaklah orang-orang yang akhirnya tersentuh melihat kesujukan Islam Dari perilaku kita, dari tutur kata kita seperti itu Kembali lagi kepada judul kita Bahwa pergaulan itu menentukan syurga kita Maka kita lihat dalam surat Tawbah ayat ke-119 Allah SWT berfirman Apa kata Allah SWT? Wahai orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan handaklah kamu bersama orang-orang yang jujur Orang-orang yang benar Kalau kita bu melihat orang yang buat maksiat kita bergaul dengannya Pasti ikut-ikutan juga Paling nggak kalau dia nggak melakukan maksiat itu Paling nggak dia membenarkan maksiat itu Karena dia nggak melarang Dia nyaman berada di situ Ya kan? Tapi kalau ibu bergaul dengan Siapa? Para penghafal Al-Quran Ibu-ibu yang suka wiridan misalnya Yang suka ngaji Kadang-kadang kita baru berhijrah sih Baru berubah Tapi kita nyaman di situ Lama-lama Ibu akan juga menjadi seperti itu Yang tadinya nggak pernah baca Quran Karena bergaul sama orang yang suka baca Quran Lama-lama jadi baca Quran Betul ya? Makanya Rasulullah SAW juga ingatkan Ibu-ibu dan yang ada di rumah Apa kata Rasulullah? Seseorang yang duduk berteman Dengan orang yang salih dan orang yang jelek Adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi Jadi perumpamaan orang yang salih adalah Penjual minyak wangi Perumpamaan orang-orang yang buruk adalah pandai besi Kata Rasulullah apa? Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya Engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya Kalau misalnya berteman dengan orang solih Ya pelan-pelan solih Minimal kecipratan lah solih-solihnya itu Betul-betul Bener nggak? Wanginya, ademnya, sejuknya Aduh dia baca Quran Hari ini belum baca Quran Malu nih dengan baca Quran Jadi ikutan baca Masya Allah Sebaliknya juga begitu Kalau engkau berteman dengan pandai besi Jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu Hangus terbakar Minimal engkau dapat baunya yang tidak enak Ibu bergaul sama pemabuk misalnya Hari-hari sama pemabuk Pasti ada pengaruh dari pemabuk itu untuk kehidupan ibu Misalnya seperti itu Begitulah teman-teman sekalian Dan apa kata Rasulullah SAW Dalam hadis Rehid Abu Dawud, Tirmidhi dan Ahmad Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian Teman karibnya ibu-ibu jangankan begitu Contoh begini Suami ibu-ibu Mau kemana? Bu, mau kemana mah? Mau ngaji? Tenang pasti suami Iya Pasti tahu mau ngaji Dan tahu pergaulannya ibu-ibu ngaji Tapi kalau misalnya mau kemana mah? Mau ke mall? Mau jalan-jalan sama orang yang tidak dikenal misalnya Ngapain? Ngapain? Betul harus saja, betul Bener ya? Langsung dibenarkan Jadi ini pergaulan yang baik ini Suami percaya ibu mau ngaji, ngaji udah kenal gitu Orang-orang yang soleh Sama-semuanya ini kalau jalan gak dilarang Iya, enak Masya Allah Karena suami tahu ibu-ibu punya teman orang-orang yang baik Ada satu kisah menarik sekali ibu-ibu sekalian Kisah Tabi'in Beliau orang soleh Penghafal Al-Quran Tiga puluh juz Namanya adalah Abdah bin Abdurrahim Beliau ini bersama dengan seluruh pasukan muslim melawan Romawi Wow, berjuang Luar biasa Untuk memenangkan Islam ya pada saat itu Kemudian beliau bergaul salah Dengan siapa? Seorang perempuan Romawi Jatuh cinta Dan akhirnya bergaul secara dekat Dekat, 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 dekat Akhirnya sang penghafal Al-Quran ini terbawah Karena jatuh cinta dengan perempuan Romawi ini Akhirnya ditinggalkan agamanya Lupa ayat-ayat Qurannya Terjadi enggak di zaman sekarang? Banyak Banyak Maka apa yang terjadi ketika teman-temannya datang Teman-temannya terkaget-kaget Engkau dulu adalah orang yang salih Enggak pernah meninggalkan salat malam Hafalan Qur'an Meroja'ah Mengulang-ulang kembali hafalan Selalu saja Terngiang-ngiang di telinga kami Apa yang terjadi pada dirimu? Kemudian beliau mengatakan Aku hanya ingat satu ayat Dari seluruh ayat Al-Quran Dalam surah Al-Hijr ayat 3 yang artinya Biarkanlah mereka di dunia ini Makan dan bersenang-senang Dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka Itu ayat untuk dirinya sendiri Itu yang dia ingat? Itu yang dia ingat Ada seluruh ayat itu yang dia ingat Lihat bagaimana cara Allah menegur dia Ayat itulah yang dia ingat Satu-satunya ayat Yang kemudian sebenarnya sedang menasehati diri dia sendiri Ini banyak terjadi Bibu Sekarang Saya baru balik kemarin dakwah di Amerika Barini dan Ibu semua Apa kata mereka ketika saya bertanya-tanya Bawki disini tuh banyak banget Lulusan pesantren Datang ke Amerika Lepas jelbabnya Itu banyak Bener gak pemirsa yang ada di rumah banyak Dulu di pesantren Kemudian keluar dari pesantren Bergaul sama yang lain-lain Lepas jelbab Gak pernah ngaji Itu nyata terjadi Banyak sekali Makanya bagi orang-orang yang udah ngaji Juga jangan sombong Oh saya sih udah ngaji Udah soleh Belum tentu Siapa tahu Allah uji nanti Ibu ibu gak istiqamah Makanya Rasulullah SAW itu Senantiasa doa istiqamah Karena istiqamah itu berat Ibu ngaji Ibu ngaji Itu kan butuh kesabaran Belajar Istiqamah itu berat Makanya apa Doanya Rasulullah Ya Allah yang membalikkan hatiku Ya Allah Tetapkan hatiku ini atas agamamu Ya Allah Kadang kita udah tahu Tapi kita masih lakuin Ini juga nasihat untuk diri saya Begitulah Nah terakhir nih pembahasan Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Ada manfaat Kalau kita berteman Dan bergaul dengan orang-orang yang soleh Apa manfaatnya? Pertama Orang-orang yang soleh Akan mengingatkan kita Untuk beramal soleh Juga pada saat Kita terjatuh Dalam kesalahan Dia mengingatkan kita Itu orang-orang yang soleh Dia berani untuk mengingatkan kita Kalau kita benar Dia dukung kita Kalau benar Dia tolong kita dalam kebaikan dalam taqwa Kalau salah Dia gak mau tolong kita Justru dia akan ingatkan kita Jadi bergaul dengan orang-orang yang soleh Manfaatnya adalah Dia akan selalu mengingatkan kita Kita baik Dia dukung Kita salah Dia tegur Kan banyak orang-orang zaman sekarang Mau kita salah Aduh banyak bu Masya Allah ya Subhanallah ya Anak-anak zaman sekarang Itu ada juga yang Mengatakan Kemarin saya baru dengar video Cukup viral Nyokap gue Ini untuk teman-teman muda Nyokap gue Ya Allah ribet banget deh Ya Kalau gue pasang posting-posting Baju-baju Apa Yang seksi-seksi Ya Marah Ya nyokap gue juga gitu Kemudian menjadi bahan tertawaan Gitu Tapi kalau Coba kalimat itu Disampaikan kepada orang-orang yang Soleh Orang-orang yang ingin kita juga jadi lebih baik Jangan kayak gitu Mungkin begitu kalimatnya Betul Gimanapun juga itu ibu Pasti sayang sama lo Misalnya Pasti begitu Jadi ini lihat bagaimana dampak dari pergaulan Yang sangat luar biasa Apalagi mengurusi anak-anak remaja Yang wuuu Ini ibu-ibu semua anak-anak remaja pasti ya Yang dikerasin gak bisa Dilembutin gak bisa gitu ya Bu kitanya mesti jadi teman untuk mereka gitu Ya jadi itu luar biasa Ada satu kisah juga menarik Ini hadits Bukhari Bagaimana Seorang teman ini mengingatkan temannya Sama-sama orang soleh Salaman Al-Farisi Radul Hu'anhu sahabatnya Nabi Abu Darda juga sahabatnya Nabi Abu Darda ini soleh sekali Salaman Al-Farisi itu ke rumahnya Abu Darda Melihat Abu Darda siang itu puasa sepanjang hari Terus-terusan Malemnya solat malem terus Sampai Salaman melihat istrinya Abu Darda Namanya Umu Darda Berpakaiannya udah gak beraturan gitu Gak berpenampilan menarik gitu Kenapa Umu Darda Kata Umu Darda suamiku udah gak peduli sama saya Tiap hari ibadah terus Ya buat istilahnya kalau bahasa sekarang ya Saya ngapain juga cakep-cakep Suami saya gak peduli Gak peduli Istilahnya gitu Bahasa sekarangnya Kemudian Abu Darda menasihati Salaman Al-Farisi menasihati Wahai Abu Darda Semua itu Ada porsinya masing-masing Sesungguhnya bagi rokmu ada hak Bagi dirimu ada hak Bagi keluargamu juga ada hak Maka penuhilah hak-hak itu Artinya istrimu itu perlu kok diperhatikan Ibadah kepada Allah betul Ada waktu untuk Allah Ada waktu untuk pasangan Ada waktu untuk diri sendiri Ada waktu untuk bekerja Begitu Hal ini diadukan kepada Rasulullah Apa kata Rasulullah Apa yang Salaman Al-Farisi katakan itu benar Jadi indahnya agama kita ini teman-teman sekalian Insya Allah Ya luar biasa Kita boleh bersenang-senang boleh gak Bu? Boleh 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 Asal jangan tawaf di mal aja 24 jam di mal Ya belum Dan pulang pulang Tanah abang kalau tawaf Tanah abang kalau tawaf Oh tanah abang ya Tanah abang Iya misalnya tawaf di tanah abang Gak pulang pulang Gak begitu juga Tapi disini adalah kita lihat bagaimana seorang teman yang baik akan menasihati temannya Kedua Apa manfaat bergaul dengan orang-orang yang salih? Dia akan mendoakan kita dalam kebaikan Ya kan? Ibu-ibu kalau lagi sedih gak tau aja tuh tiba-tiba masalah ibu selesai mungkin doa dari teman yang jauh Itu orang-orang yang salih doain kita Kalau orang-orang yang jauh daripada Allah SWT gak tau doain apa enggak Kita perlu lah makanya kalau kita ketemu orang salih bu Doain saya ya doain kita ya doain kami ya kan gitu ya bu ya Bu doain saya ya doain saya ya kan begitu Karena siapa tau doa beliau yang dijabah oleh Allah karena kesalahannya beliau Teman-teman sekalian apa kata Rasulullah SAW Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya Di saat saudaranya tidak mengetahui Doa sembunyi-sembunyi adalah doa yang mustajab Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang bertugas untuk mengamini doanya Tadkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan Maka malaikat akan mengatakan amin Walaka bimithli Semoga engkau pun akan mendapatkan hal yang semisal Jadi bagi orang beriman enggak pelit dalam doa Ya Allah sahabat saya ya Allah Banyakkan hartanya berkahkan hartanya ya Allah Bahagiakan rumah tangganya ya Allah Jadikan anak-anaknya hafal Quran ya Allah Anak-anaknya bahagia ya Allah Nanti malaikat juga mengatakan amin Hal yang sama juga terjadi kepadamu Jadi orang salih itu enggak pelit dalam doa Dia tahu apa yang dia doakan pada orang lain Itu akan juga kembali kepada diri Dia sendiri Jadi mulai sekarang enggak usah pelit dengan orang lain Saya punya kebiasaan nih Bu Kalau saya boleh cerita Sebelum tidur Ini ritualnya panjang saya sama anak-anak Kita ini setelah ritual doa dan segala macam Kita biasanya mendoakan seluruh anggota keluarga Nenek, kakek, tante, om, keponakan-keponakan Kita sebut namanya satu-satu Ya Allah semoga tante icis Ya Allah semoga sehat Semoga kehidupan keluarganya bahagia Itu panjang doanya Kita sebutin satu-satu Dan ibu juga pasti punya ritualnya masing-masingnya Untuk mendoakan saudara-saudara kita Atau sahabat-sahabat kita Begitu Dan juga jangan lupa Ibu-ibu ketika sholat Biasanya ketika tasyahud Ibu-ibu akan mengatakan apa? Assalamualainya wa'alaibadillahi salim Itu doa loh Apa artinya? Doanya adalah salam untuk kami Dan juga untuk hamba-hamba Allah yang salih Ibu doa tuh gak nyadar tuh Kadang kita baca doa Dalam sholat kan penuh doa-doa indah Kadang kita gak paham Jadi kita gak tau Padahal itu doa Untuk saudara-saudara kita yang salih Jadi semua hamba-hamba Allah yang salih Saling mendoakan satu sama lain Indah ya Indah Masya Allah ya Kemudian Apa kata Rasulullah SAW Jika kalian mengucapkan seperti itu Maka doa tadi akan tertuju Pada setiap hamba Allah yang salih Di langit dan di bumi Hadis surat Bukhari Muslim Jadi gak ada rugi-ruginya jadi orang yang salih Karena kita saling mendoakan satu sama lain Terakhir Apa manfaat kita bergaul dengan orang-orang yang salih? Yang ketiga adalah Teman dekat yang baik Akan dibangkitkan bersama-sama di hari kiamat Ada yang berkata pada Nabi Ada seseorang yang mencintai suatu kaum Atau seseorang sahabatnya Namun yang gak pernah berjumpa Dengan kaum itu atau teman tersebut Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai Hadis surat Bukhari Muslim Ibu-ibu mencintai para penghafal Quran Ibu-ibu mencintai orang-orang yang mengaji Ibu-ibu dibangkitkan bersama orang-orang yang salih itu Mereka penolong kita juga di hari akhir Saya suka bercanda gini Kalau saya meninggal bu sebut-sebut nama saya Gak bercanda sih serius sebenarnya Sebut-sebut nama saya di hadapan Allah Bahwa kita pernah membahas ayat-ayat Allah di tempat ini Ini serius nih Bu, bukan bercanda Kalau ibu misalnya Ibu mau duluan ya bisa duluan nih Kembali kepada Allah Mau duluan ya Masuk surga kan Amati dulu kan Iya 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 Jadi kalau misalnya salah satu di antara kita yang kembali Kepada Allah lebih dulu Ibu-ibu sekalian katakan kepada Allah Ini sungguh-sungguh nih Di tempat ini kita pernah membahas ayat-ayat Allah Dan mudah-mudahan kita bisa saling tarik menarik satu sama lain Amin Amin Begitu Insya Allah hari ini materi kita Insya Allah Diserahkan kembali kepada Mbak Reni Ada yang mau nanya ibu-ibu Dari tadi selalu udah semangat banget nih Ada yang mau nanya Ada yang mau nanya Saya atau Reni Uuuu yang tadi pakai kacamata Iiii Silahkan ibu Iya dengan ibu siapa Dari mana Ibu Atika Ibu Atika Pinang Ranti Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah saya mau nanya ini Ustazah Anak saya kan udah remaja semua Ustazah Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa saya awet muda Luar biasa awet muda Luar biasa awet muda Oke Ini istazah Anak saya laki-laki itu Kalau pulang kuliah Jarang pulang ke rumah langsung tuh Pasti dia nongkrong dulu Sering kali seperti itu tuh Sering apa Saya teleponin Gak diangkat CWA gak diangkat gitu Nanti kalau pulang Saya marah ah dia cuek aja Besok begitu lagi Besok begitu lagi Ustazah Saya bingung ya Itu harus Bagaimana nih saya sebagai orang tua gitu Apakah Ustazah punya tips Bagaimana caranya agar saya Tetap tegas Tapi tanpa menghalangi Kebebasan anak saya Gitu Ustazah Oke Mohon dijawab Makasih kalian nih Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah gimana tuh Uma Biar tetap tegas Bagi orang tua Tapi bisa ngejaga anaknya Ini persoalan banyak orang Termasuk pemirsa yang ada di rumah Juga pasti mengalami ini Masing-masing anak umurnya beda-beda tantangan ya Bu Betul Kecil tantangan yang lain Remaja aja Ini yang lain lagi beda-beda Apa yang harus dilakukan pertama adalah Ulama itu mengatakan Perbaiki hubunganmu dengan Allah Maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia Ini berlaku untuk siapapun Ibu perbaiki hubungan ibu dengan Allah Allah perbaiki hubungan ibu dengan suami Ibu perbaiki hubunganmu dengan Allah Allah akan perbaiki hubungan ibu dengan anaknya ibu Itu kunci paling utama Jadi kalau kita kenapa-kenapa Banyakin sholat sunnahnya Banyakin ngajinya, banyakin shoumnya Banyakin puasanya Banyakin ibadahnya Itu akan berefek kepada hati kita yang lebih tenang Kalimat yang akan disampaikan Akan dibantu sama Allah itu Jadi sebelum kita nyalahin Kenapa sih dia begitu Coba diri kita ini lebih didekatkan lagi kepada Allah Itu pertama Kemudian yang kedua adalah doa Doa, ingat doa mustajab Siapa-siapa saja sih yang doanya mustajab Kata Rasulullah, doa mustajab itu Doa orang yang safar Orang yang dizolimi, termasuk doa orang tua Kepada anaknya, itu doa yang mustajab Doa selalu setiap saat Ibu-ibu sekalian, setelah melakukan amal-amal Salih, itu termasuk doa yang mustajab Setelah ibu baca Quran, setelah ibu Selesai sholat, selalu doa Detail doanya Dan baca doa-doa dalam Al-Quran kan banyak ya Urab bihabli minas salihin Itu dalam surat sofat ayat seratus Kalau tidak salah ya Atau doa Al-Furqan ayat 74 Anak itu kadang-kadang jadi penyujuk hati Kadang-kadang jadi musuh Kadang-kadang jadi cobaan Itu dalam surat Togawun ayat 14 dan 15 Dijelaskan seperti itu Kadang-kadang jadi perhiasan, kebanggaan kita Jadi yang harus dilakukan oleh seorang ibu Doa banyak Bagaimana doa itu Ibu ngomong jelek aja itu didengar juga sama Allah Anak, mohon maaf ya gak kasar Anak bodoh, tuh anak bisa jadi bodoh Gara-gara kata-kata ibu Anak nakal tuh paling gak boleh Seorang ibu paling tidak boleh haram Gak boleh ini mulutnya ini Anak nakal, anak durhaka, anak siapa Itu anak ibu masih nanya lagi Anak siapa Anak-anak yang negatif-negatif gak boleh ibu Gak boleh Kalau dia melakukan apa-apa Anak sholiha ya Allah Anak sholiha, anak baik itu wajib Kalimat itu gak boleh Gak boleh Banyaklah kisah-kisahnya Bagaimana seorang ibu yang mengatakan Kalimat-kalimat yang buruk Dalam hadis surat Mutafakun alai juga pernah Ada seorang anak namanya Juraich Orang yang sholi Ibunya marah mengatakan Berkataan buruk terjadi pada anak itu Jadi perkataan aja itu doa ibu ibu sekalian Jadi nomor dua adalah doa Minta sama Allah Agar anak ini Allah jadikan anak yang salih Anak yang menjadi kurata a'yun Penyajuk mata, penyajuk hati untuk kita Ketiga Namanya anak remaja Itu ada trik-triknya Untuk kita bisa Menembus hatinya Kalau ibu ngomong-ngomong-ngomong terus Dia lagi lapar, dia lagi marah gak akan masuk Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan Apa sih bawel banget Iya dia mulai digituin Keluar kata-kata Bawel banget sih Pergi dia Dan nyari tempat yang nyaman untuk dia bercerita Coba kita minta pertolongan dari Allah Nabi Musa saja Apa-apa juga Seluruh Nabi ya pastinya Yang minta pertolongan dari Allah Bicara kepada Fir'aun Doa dulu Apa doanya Ya Allah lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Lepaskan kekakuan dari lidah ini Supaya dia ngerti Saya ngomong apa ya Allah Kadang-kadang saya maksudnya apa Dia gak ngerti ya Allah Saya pengennya apa Dia gak paham ya Allah Padahal ibunya sayang sama dia Jadi doa Dan ingat Nabi Musa saja disuruh sama Allah Ngomongnya Ngomong yang lembut Sama Fir'aun Ini anak ibu sendiri Bukan Fir'aun Anak ibu kan bukan Fir'aun Buka Langsung buka Tapi kenapa kasar Kenapa kata-katanya buruk Gitu Sama Fir'aun saja Nabi Musa disuruh ngomong yang lembut Jadi caranya gimana Caranya setelah tadi rangkaian Yang tadi-tadi sudah dilakukan Minta pertolongan sama Allah Dekatkan diri kepada Allah Doa-doa Ibu doa juga sebelum ngobrol sama anak Lihat kondisi anak Dia lagi enak gak suasananya Lagi tenang Dimana tempatnya Perhatikan juga Jangan di depan banyak orang Kata Imam Syafieh Kalau engkau menasehati Di depan banyak orang Engkau mempermalukannya Bukan menasehatinya Dan ingat Landasan menasehati adalah cinta Kita cinta Kita sayang Jadi kalimat yang keluar Bukan kalimat yang penuh Dengan kemarahan Kebencian Enggak Panggil anak itu Ngomong dari hati ke hati Coba pahami Kenapa dia suka keluar Kenapa sayang suka keluar Mungkin dia lebih nyaman Sama temen-temennya Yang bisa denger dia Ibunya gak bisa denger dia Ibunya bawel Ibunya nyalain Ibu ngomong Dengerin dia dulu Setelah itu Ibu bilang Boleh gak Mama yang bercerita Mama pengennya apa Katakan Mama sayang Sama kamu nak Katakan dari hati ke hati Terakhir peluk dia Peluk Lus punggungnya Kata Rasulullah Ada seorang bapak Yang gak pernah cium anaknya Punya 10 anak Gak pernah dicium Gak pernah dipeluk Apa kata Rasulullah Barang siapa yang tidak menyayangi Tidak akan disayangi Jadi yang namanya Bahasa cinta itu Ucapkan Mama tuh sayang Sama kamu Anak-anak kita kadang gak paham Iya betul Mama tuh gak sayang Sama si kita sayang Tapi dia gak paham Karena ibu gak pernah bilang Gak pernah bilang sayang Rasulullah nyuruh kita Sayang kok Kesaudara-saudara kita Wahid bukifillah Saya mencintaimu karena Allah Kenapa sama anak sendiri Gak mengucapkan sayang Gengsi Dibiasakan Ucapkan sayang Pada anak-anak kita Mama sayang Apapun bentuknya I love you nak Mama sayang Mama tuh cinta kamu Kamu permata hatiku Apalah terserah Ucapkan kalimat-kalimat itu Disanjung bisa saja ya Tapi kalau coba Bicara serius Dari hati ke hati Ibu-ibu sungguh-sungguh gitu ya Maafin mama ya nak Mungkin mama salah Mungkin mama banyak Gak enaknya buat kamu Kita minta maaf Kadang kita juga gengsi Minta maaf ibu Betul Kita minta maaf sama anak Keluarkan apa yang ada Dari hatinya ibu Mama inginnya kamu seperti ini Endingnya peluk dia Mama sayang sama kamu Mama bangga sama kamu Kamu anak hebat Kamu anak baik Kata-kata positif adalah doa Dan anak itu tumbuh Jadi anak yang penuh cinta Penuh full Mendapatkan cinta Beda nih Anak-anak yang tumbuh Dengan full cinta Full kasih sayang Dia tumbuh menjadi Pribadi yang penuh cinta Dan bisa menebarkan cinta Ke banyak orang Tapi kalau anak kita tumbuh Tapi kalau anak kita tumbuh Dengan kekerasan Kata-kata kotor Rusak jiwanya Dia tumbuh juga Jadi pribadi yang seperti itu Dan khawatir menebarkan Yang seperti itu pula Anak-anak ibu adalah amanah Dari Allah Untuk ibu Dia lahir bersih Suci Fitrah Keadaannya tunduk Pada Allah Seharusnya Maka kewajiban kita Para ibu dan teman-teman di rumah Adalah Mendidih anak-anak kita Semampu kita Dengan ilmu Dengan sawer Dengan doa Pertolongan dari Allah Hantarkan anak-anak itu Untuk menjadi kembangan Allah Dan Rasul Insya Allah Semangat ya ibu-ibu Semangat ibu-ibu Insya Allah ini langsung ya Pulang rumah Dipraktekin ya Langsung merasa Salah nih sama anak Tapi Umar jadi penasaran Kayak gini nih Misalnya Umar Ada seorang suami Yang punya pergaulan di luar Itu ada seorang teman suaminya ini Yang suka mengajak Dan menghaksud Ke arah keburukan Boleh gak sih Umar Kita sebagai istri Menegur teman suaminya kita Sebelum menuju Ke teman suami Langkah baiknya Ngobrol ke suami sendiri Terlebih dahulu Kenapa bisa terjadi Seperti itu Kenapa harus ngobrol Sama teman suami Berarti ada yang Komunikasinya gak lancar Istri sama suami ini Suami ada alasan Kenapa dia suka pergi Tanya dong sama suami sendiri Alasannya apa Jadi sebelum kita Melibatkan orang-orang luar Maka lebih baik Dengan pertolongan dari Allah Kita gak bisa Tanpa pertolongan dari Allah Itu kunci paling utama Kita gak bisa tenang Kalau kita juga Gak deket sama Allah Jadi kunci ketenangan Kebijakan Kelemah lembutan Kesabaran Gak menjadi orang yang jahil Itu semua karena Kedekatan kepada Allah Jadi sebelum ngomong suami Tadi dulu Doa dulu Tenang dulu Makanya kita gak boleh Jadi orang yang reaktif Kompor meleduk Baru denger meledak Baru denger meledak Baru denger meledak Panas Panas Kan banyak lah pembahasan Kita nanti bahas Di episode-episode lain Bagaimana manajemen marah Rasul bilang Kita suruh diem Isti'far dulu Kita wuduk dulu Ubah posisi dulu Artinya kan gak boleh Langsung meledak Kalau kita dalam keadaan tenang Stabil jiwanya Dalam keadaan dekat sama Allah Beda banget Ketika kita bicara sama suami Kalo suami belum tersentuh juga Insya Allah Namanya batuk ditetesin Tapi butuh kesabaran ya Sabarnya luar biasa Tetes Satu, dua, tiga Lama-lama Insya Allah Kuncinya Sabar Kalau gak sabar Bubar Masya Allah Ini Alhamdulillah ya Terserahkan kita Di pagi hari ini Dan tanpa terasa nih Kita udah ada di penghujung acara Tapi terima kasih ibu-ibu Sudah hadir di studio Cahaya Pagi Dan juga terima kasih Untuk pemirsa di rumah Yang sudah menyaksikan program Cahaya Pagi Jangan lupa Untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi Di waktu dan jam yang sama Saya Reni Risti Dan juga Uma Oki Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Alhamdulillah Kau masih beri hak Bangu kesempatan Astagfirullah Alhamdulillah Kau masih beri hak Bangu kesempatan Astagfirullah Alhamdulillah